Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A20 dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk membaipas akun Google atau FRP pada Samsung Galaxy A20 ini dengan aplikasi gratis sebelumnya kita siapkan dulu kabel data yang bagus langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini kita menggunakan SAMFW Tool versi terbaru link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan SAMFW Tool ini pastikan sudah terinstall driver USB Samsung pada Windows yang kita gunakan langsung aja kita pilih menu Samsung pada SAMFW Tool-nya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan pastikan driver sudah terinstall sempurna saat kita hubungkan handphone ke komputer langsung akan terbaca sebagai MTP Samsung Mobile USB Modem jika belum terbaca sebagai MTP Samsung Mobile USB Modem berarti ada masalah dengan drivernya kemudian kita pilih menu remove FRP keamanan dari Agustus 2022 ke Desember 2022 kemudian kita pilih menu normal mode di bagian bawahnya dan kita tunggu loadingnya sampai handphone ini berhasil diidentifikasi oleh SAMFW Tool kita tunggu sebentar nanti ada detail informasi dari handphone ini oke ini dia sudah muncul kemudian muncul lagi notifikasi please enable test mode kita akan kembali ke halaman awal untuk setup handphone ini kemudian kita pilih menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar untuk mengaktifkan test mode seperti ini kalau sudah masuk ke test mode kita pilih menu already open test mode dan kita tunggu sampai proses bypass akun google-nya berlanjut ada keterangan sending adb exploit normal oke kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi diizinkan debugging USB di layar handphone-nya kemudian pada notifikasi tersebut kita pilih menu izinkan dan kita tunggu lagi sampai proses bypass akun google-nya berlanjut kita tunggu sebentar ini ada notifikasi izinkan akses ke data ponsel tidak perlu kita tekan apapun pilih aplikasi beranda tidak perlu kita pilih apapun kita diamkan saja sampai handphone-nya restart kalau bypass FRP akun google-nya sudah selesai maka handphone akan otomatis restart muncul notifikasi seperti ini kemudian browser berjalan otomatis kita abaikan saja yang ingin donasi ke developer tool-nya silahkan donasi bagi yang tidak silahkan pilih no saja kemudian tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini loading-nya selesai bisa kita letakkan handphone-nya jadi akun google berhasil kita bypass dengan mudah menggunakan aplikasi gratisan yaitu SAMFW tool versi yang paling baru link download tool-nya atau aplikasinya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini bisa langsung kita lepaskan kabel datanya dan kita swap up untuk unlock screen pada handphone ini kita tunggu sebentar masih ada tahap terakhir di sini kemungkinan ada halaman pengaturan aplikasi tambahan ya ini dia temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti keluar dari proses kita pilih ya kemudian handphone akan langsung masuk ke tampilan menu dan kita cek dulu di menu pengaturan kemudian kita cek di bagian tentang ponsel ini adalah Samsung Galaxy A20 dengan versi Android 11 kemudian versi keamanan pada 1 Maret 2023 masih bisa kita bypass dengan aplikasi SAMFW tool gratis ketika kita melakukan bypass akun Google menggunakan aplikasi SAMFW tool maka menu pilihan pengembang otomatis aktif bagi yang tidak memerlukan menu pilihan pengembang bisa menonaktifkan menu ini tinggal masuk saja ke bagian pilihan pengembang kemudian kita jadikan tidak aktif maka sekarang menu pilihan pengembang sudah hilang dari pengaturan Samsung Galaxy A20 ini untuk akun Google-nya sekarang sudah bersih kita bisa membuat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Google Play atau bagi teman-teman yang sudah punya email Google bisa langsung diloginkan pada aplikasi Google Play ini untuk bypass FRP dengan metode seperti ini hasilnya adalah permanen walaupun kita restart handphone-nya akun Google tidak akan terkunci kecuali jika kita sudah login-kan akun Google-nya kemudian kita reset menggunakan recovery mode maka tentu saja akan terkunci lagi akun Google-nya jadi jangan sampai lupa email dan juga password email-nya sebelum kita melakukan heart reset via recovery mode oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati